Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Haes Airwheel Oke, kita kembali lagi ke konten otomotif Jadi hari ini gue bakal kasih sedikit tips tentang pervelgan duniawi Oke, jadi kalau misalnya kalian beli velg itu ada beberapa hal, beberapa komponen yang perlu kalian perhatikan juga nih Selain beli velgnya doang Oke, simple Kalau kemarin, kalau belum nonton kalian boleh klik ini di atas Tips untuk mau beli velg itu seperti apa Kalian bisa lihat di atas seperti apa Nah, sekarang gue akan bahas tentang penggunaan barang-barang apa saja yang bisa kita pakai kalau misalnya kita udah ganti velg Oke, contohnya ada beberapa hal yang kita bahas Yang pertama itu kita akan bahas tentang centering Yang kedua kita akan bahas tentang spacer Yang ketiga kita akan bahas tentang adapter Dan yang keempat kita akan bahas tentang baut Nah, langsung aja kita akan masukin pembahasan satu per satu Seperti biasa jangan lupa di subscribe Karena menuju 120 ribu subscriber kita akan giveaway satu set velg buat kalian semua Seru kan? Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama Ini pembahasan pertama yaitu adalah centering Apa sih centering itu? Apa sih fungsinya? Apa sih gunanya? Jadi centering itu bentuknya kurang lebih seperti ini Cuma kayak gini doang bentuknya Tapi ini bisa memiliki perbedaan yang sangat signifikan Kalau kamu pakai velg aftermarket, nggak pakai ini, itu mobilnya bisa bergetar Nah, kenapa bisa kayak gitu bang? Oke, sekarang gue akan jelaskan Setiap velg aftermarket yang dibikin Nah, ini dia disini memiliki namanya Kalau di mobil itu Ini di bagian sini ada namanya center hoop Nah, center hub itu sama velg ini dia harus rapet Nggak boleh sampai ada rongga sama sekali Tapi, kebanyakan produsen velg aftermarket itu membuat velg ini dengan center hub yang lebih besar Loh, kenapa kayak gitu? Nah, ini jawabannya Karena velg yang kita jual ini atau yang mereka jual itu biasanya bukan hanya untuk satu mobil Nggak spesifik contoh Buat Brio, gitu Terus buat Innova, terus buat Fortuner, nggak spesifik Karena namanya velgnya universal Jadi, lubangnya digedein Nah, inilah fungsi dari si centering ini Dia untuk masuk ke dalam lubang ini Kebetulan nggak pas ya, beda soal centeringnya ya Nah, dia nanti akan ada posisinya disini Nah, barulah nanti si velg ini Masuk ke dalam center hub ini Nah, jadi kondisinya nanti dia akan padat banget Antara si velg sama center hub itu akan padat banget Nggak ada jeda Terus, kalau misalnya nggak pakai centering ini Ini kekurangannya apa bang? Simple Kalau misalnya kalian nggak pakai centering ini Otomatis apa? Ini center hub Anggep lah ya, ini yang dari center hub mobil Sedangkan ini velgnya nih Dan dia ada rongga Ketika ada rongga Otomatis dia akan begini-begini Ketika dia main Velgnya main gitu Even dia cuman space-nya cuma 1mm gitu Atau 2mm Dia akan tetap main Karena dia nggak padat Beda hal kalau misalnya dia udah pakai centering Jadi padat Jadi nggak akan main Roda sama center hub jadi satu Kayak gitu Tapi kalau misalnya dia nggak pakai centering Dia akan ada rongga sedikit Ini yang bisa bikin main Inilah yang suka bikin kondisi Tiba-tiba Aduh velgnya Steernya geter banget Salah satunya penyebabnya adalah dari centering ini Jadi saran gue Kalau kalian ganti velg Tanyakan sama petugas yang bertugas Petugas yang bertugas Keren juga tuh Tanyakan sama petugas yang bertugas Sudah termasuk centering atau belum? Karena ini penting banget untuk velg aftermarket Kecuali Kalian bikin velg sendiri Contoh Misalnya Gue mau bikin custom Velg custom Ya Hal yang kemarin kita lakukan nih Mobilnya Mas Fitra Nah Untuk niatanya Itu kita bikin velgnya itu memang Khusus untuk niatanya Jadi Lobang di belakang ini pun Itu sudah termasuk Disesuaikan ukurannya dengan Mobil niatanya Jadi nggak perlu lagi pakai centering Dia udah Klop Nah Kayak gitu Kecuali kalau misalnya kalian bikin velg custom Ya Tapi kalau misalnya kalian nggak bikin velg custom Kalian belinya pakai velg aftermarket Harus pakai centering Oke Nah itu tadi pembahasan yang pertama Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kedua Pembahasan kedua itu kita akan coba membahas Yang disebut dengan spacer Nih Spacer ini juga cukup penting Kenapa bang Dibilang Kenapa spacer Dibilang penting Ya Dan apa fungsi spacer Jadi sebelum gue ngomong ini penting Gue akan kasih tau dulu fungsi spacer Sama kalian Oke Yang pertama Nih velg yang kita beli Belum tentu pas-tipas di Roda kita Belum tentu pas gitu kan Contohnya kayak gini Gue udah pakai Big bracket Yang otomatis Remnya itu lebih menonjol Dibandingkan dengan Rem standar Dibandingkan dengan kaliper standar Otomatis apa Yang tadinya gue pakai rem standar Velg ini bisa masuk Terus Sekarang jadi nggak bisa masuk BBK nya mentok ke Nih Ke kaki velg Ke palangnya Dari dalam Mentok Otomatis apa Velg mau nggak mau harus di Kalau kita bilangnya Offsetnya harus di Kecilin Tapi kan nggak mungkin Velg udah kayak gini Tiba-tiba kita rubah Gitu kan Apalagi kalau lo belinya Aduh Sayang banget mas Gue udah beli mahal lagi Terus tiba-tiba gue harus Ngecilin Offsetnya Gimana caranya Dibongkar lagi dong berarti Tenang Jangan khawatir Itulah salah satu fungsi spacer Jadi spacer ini gunanya adalah Untuk mendorong velg Nah Dia posisinya harusnya seperti ini Jadi dia berada di dalam Velg Nah jadi Contoh ya Misalnya velg ini Offsetnya 40 Kita pakein Spacer lebarnya 4 mili Gitu kan 4 mili atau 8 mili 4 mili Berarti kurang lebih Dia turun 4 4 juga Offsetnya Dan ini Offsetnya 40 Jadi berkurang Jadi 36 Tergantung kebutuhan Kalian bisa pake Ini nanti gue bahas lagi Ada 4 8 mili Ada 10 mili Ada 1 cm 1,5 2,5 3,5 3,5 Ada Nanti akan kita bahas Intinya adalah Spacer ini fungsinya untuk ngebawa Dan membenarkan fitment Misalnya contoh nih Kalian beli velg Aduh terlalu dalem nih Misalnya kalian gak pake BBK Kalian pake volk standar Aduh terlalu dalem nih velgnya nih Mentok di Subbreaker Atau mentok dimana Atau Tampilannya gak bagus Jadi Rodanya tuh di dalem fender Jadi kan keliatannya kayak cupu gitu kan Nah Gimana nih caranya supaya biar bisa dia keluar Apakah harus jual velg ini Terus beli velg yang lain Nah Apalaka Itu sih boleh juga Tapi kalau misalnya Kasusnya Kalian udah sayang banget nih Memang velg kalian Nih kayak gini nih Nah ini velg yang pertama gue pake buat di obri Gue sayang banget sama nih velg Walaupun gue udah ada velg yang lain Tetep aja ini akan gue tetep gue simpen gitu loh What akan gue pake Someday gue bosen sama yang itu Gue akan ganti yang ini Kayak gitu aja simpelnya Gimana tuh Yaudah Pakein Spacer Supaya dia Nampak keluar Nah sekarang Yang akan gue bahas Ada berapa model Dan berapa jenis spacer Spacer itu Gue bisa bilang Ada dua Bahan Nah sekarang gue akan kasih tau Ada beberapa jenis spacer Ini yang pertama Ini spacer Yang ada dijual di Umum di pasaran Ya jadi kalian gak perlu pesen Ini 4 mili Yang ini 8 mili Nih kalian bisa lihat Yang ini lebih tebal Dibandingkan dengan yang Sepertinya lagi Ini bahannya itu adalah Aluminium Ya Contoh nih Oke Bang Yang ini Aman gak Kalau menurut gue Kalau kalian gak suka Gonta-ganti velg Ya Atau ini Ini aman banget Ya karena dia Ketika dipasang di velg Dia akan bener-bener Dipress Jadi dia Memiliki kekuatan yang Menurut gue Kuat juga Ya Ini yang 4 mili Ini yang 8 mili Oke Terlepas dari itu Ada lagi Nah Ini Ini adalah spacer Yang bahannya Terbuat dari Ya Kalau kalian udah bisa Dengar dari suaranya Spacer ini terbuat dari Besi Ya Ini Kok ada Nanjol-nanjolnya Nah Ini dia Salah satu kekurangan Kalau kita pakai spacer yang universal Ya Itu ketika dipasang Dia belum tentu Bisa menggunakan Centering Ya Karena kan centeringnya Harus dipakai nih Misalnya Nah Kalau Kebanyakan sih ya Dia gak bisa ngepas Centering sama sini tuh Gak bisa ngepas Kebanyakan Nah Kalau kayak gue Gue pakainya spacer Yang ada Kepalanya ini disebut dengan Spacer knob Nah kalau gue Gue pakai spacer yang Gue custom sendiri Ya Nih teman-teman bisa lihat Di pinggirannya itu Dia memiliki Moncongnya sendiri nih Tuh Ada moncongnya sendiri Ya kan Ini disebut dengan Spacer knob Kekurangannya apa? Kekurangannya ini lebih berat Dibandingkan dengan yang Aluminium Ini ringan banget Ya Sedangkan ini berat Tapi Ini Memiliki kekuatan Kekuatan yang lebih kuat Dibandingkan dengan Aluminium Ya Salah satu kekurangannya Kalau ini Dibongkar pasang Sering bongkar pasang Jadi dikencengin Dikendorin Dikendorin Ini bisa patah Ini ada kemungkinan Untuk patah Sedangkan Spacer knob Itu gak mungkin patah Dan dia lebih safety banget Sangat-sangat aman Bikinnya harus besi Tapi Ya kan Dan dia sudah ada Centering di dalamnya Makanya disebutnya dengan Spacer knob Ya kan Nah Kalau misalnya kalian Bang Terus Apa nih Faktor penentu Harus pakai spacer knob Atau spacer yang biasa Atau yang aluminium Nih Gue mau kasih tau Kalau misalnya Kalian Butuhnya cuman Kayak kecil ya Misalnya cuman butuh 4 mili 8 mili 10 mili 12 mili Itu Mendingan pakai yang aluminium aja Ya Kenapa? Karena harganya juga lebih murah Dan dia juga lebih ringan Nah kalau kayak gue Ini 1,6 cm Gue bikinnya pakai Yang besi Gue bikin khusus Ya kenapa? Karena Yang pertama gue hobi banget Bongkar Pasang kaki-kaki Gitu kan Terus yang kedua Dia memang tebal banget Gak mungkin dong Ini Harus gue Double-double gitu Karena yang universal Cuman ada 4 mili Dan 8 mili Tapi Kekurangannya Spacer knob ini Lebih mahal Dibandingkan dengan yang Aluminium ini Nah Kalau fungsinya sama Dia sama-sama Untuk Membuat si Velg ini jadi lebih Keluar Membuat offsetnya Jadi lebih kecil Dibandingkan dengan velg Bawaannya Kurang lebih seperti itu Ini Di tangan gue sudah ada Ini adalah Adaptor Oke Teman-teman bisa lihat Ini adalah sebuah adaptor Apa sih adaptor itu? Nah Jadi gini Seperti yang pernah gue sampaikan kemarin Jangan sampai kalian Salah beli velg Kalian harus tahu PCD mobil kalian berapa Misalnya kayak gue nih Gue pakai Brio PCD-nya 400 Terus kalian Udah salah beli nih Aduh Gimana ya Gue malah beli velgnya Lobang 5 lagi Gitu kan 514 Gimana nih Sayang nih rugi Bikin segala macem It's okay Gak apa-apa Ada opsi yang namanya Pakai adaptor Adaptor ini adalah Fungsinya Sebenarnya dia untuk Merubah PCD Contohnya Dari 400 Kita bisa rubah Dia menjadi 514 514 Nah Untuk adaptor sendiri Sebenarnya ada beberapa Tipu Ada adaptor yang Untuk merubah PCD Ada juga adaptor yang Fungsinya sebagai Spacer Loh Kok gitu bang Fungsinya sebagai Spacer Yes Jadi Contohnya kayak gini Ini Punya Civic Ya Dia Basicnya Dari 514 514 Dirubah ke 514 Lagi Tapi Kenapa bang Harus dirubah Nah ini Teman-teman bisa Lihat Ketebalannya Ya Kalau ini Cuman 1 Cuman 1,5 cm Adaptor ini Bisa sampai 3 cm Jadi Kalau misalnya Kalian Butuh Spacer Yang cukup Dalem Nah Saran gue Adalah Menggunakan Adaptor Nah Jadi Tapi Kalau misalnya Gue sih Kebanyakan Melihatnya Orang Menggunakan Adaptor Ini Dia Karena Ingin Merubah PCD Atau Mobil-mobil Dengan PCD-PCD Langka Misalnya 5x108 Wah Itu kan Langka Banget Velgnya Susah Mencari Velgnya Nah Akhirnya Dia pakai Dari 5x108 Dirubah Ke 514 Kalian Tinggal Bikin Ini Ini Kokoh Banget Kuat Banget Karena Bahannya Juga Besi Nah Ini Kalian Bisa Lihat Bang Itu Kok Ada Bautnya Yes Betul Banget Jadi Ini Ada yang Kosong Ada yang Bolong Di bagian Sini Ada yang Bolong Sedangkan Disini Ada Bautnya Bagian Yang Bolong Ini Adalah Untuk Masuk Kedalam Baut Mobil Baut Mobil Masuk Sini Nah Lobang Yang Ini Buat Ke Mobil Sedangkan Lobang Yang Diluar Ini Untuk Ke Benar Lobang Yang Diluar Ini Untuk Ke Velg Kelebihannya Apa Bang Kelebihannya Ini Bisa Bikin Fitment Kalian Lebih Bagus Kedua Kalian Bisa Memiliki Pilihan Pilihan Velg Yang Lebih Banyak Kalau Misalnya Kalian Pakai Mobil Yang PCD Langka Contohnya Tadi 508 Itu Langka Kalian Bisa Pakai Ini Untuk Ngedukung Fitment Mobil Kalian Untuk Bikin Mobil Kalian Jadi Lebih Keren Karena Aduh PCD susah 508 Cari Velgnya Susah Cuma Ada Satu Dua Pilihan Jangan Sedih Mending Bikin Adapter Jadi Kalian Punya Banyak Pilihan Velg Untuk Mobil Kalian Nah Kurang Lebih Si Begitu Fungsi Adapter Oh Ya Kalau Adapter Sendiri Ini Harganya Juga Lumayan Mahal Karena Ini Murni Besi Nah Ini Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Kita Bahas Itu Adalah Ini Laknats Auto Junkie Oh Bukan Itu Beda Itu Mas Opot Ini Adalah Laknats Atau Yang Biasa Kita Kenal Dengan Mur Mur Roda Nah Kalau Misalnya Kalian Ganti Velg Itu Ada Beberapa Contoh Hal Yang Perlu Diperhatikan Misalnya Gini Kan Kita Pake Baut Standar Bawaan Pabrik Terus Ganti Velg Contohnya Velg Yang Ini Velg Itu Gue Gak Bisa Pake Baut Standar Dari Bawaan Pabrik Jadi Gue Pake Baut Dari HSR Wheel Nah Tuh Dia Supaya Untuk Masuk Kesini Terus Fungsinya Sebagai Apa Si Baut Ini Sangat Penting Banget Loh Ini Gue Sarankan Kalian Yang Ganti Velg Ini Perlu Mengingatkan Untuk Para Petugas Yang Pertugas Mas Baut Baut Udah Dikencengin Belum Nah Itu Penting Banget Jangan Sampai Kalian Mobil Ini Lagi Jalan Tiba Tiba Kalian Lihat Ada Roda Jalan Sendiri Tau Tau Nya Roda Kalian Lepas Jangan Sampai Jadi Pastikan Kalau Kalian Ganti Velg Itu Kalian Tanya Sama Mekaniknya Tanya Sama Petugas Yang Pertugas Mas Baut Sudah Dikencengin Belum Itu Kuncinya Itu Keyword Kita Kan Gak Pernah Tau Namanya Mungkin Orang Lupa Orang Apa Cuman So far Kalau Di HSR Wheel Itu Sudah Menjadi Salah Satu SOP Yang Paling Penting Baut Roda Itu Harus Dikencengin Nah Baut Roda Sendiripun Kalau Misalnya Yang HSR Lagnats Ini Kita Memiliki Kelebihan Adalah Lebih Menonjol Dibandingkan Dengan Baut Roda Standar Lebih Menonjol Dibanding Baut Roda Standar Ini Kondisi Sudah Menempel Ada logo HSR Di Sini Dan Lebih Apa Lebih Kinclang Kinclang Lebih Elegan Kalau Gue Ngeliat Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kalau Mengganti Velg Harus Diingat Beberapa Hal Tersebut Ada Tadi Spacer Ada Tadi Centering Terus Ada Adapter Terus Ada Spacer Apa Spacer Knob Terus Ada Baut Roda Itu Hal Hal Di Bagian Velg Yang Harus Kalian Ketahui Apalagi Buat Teman Teman Yang Baru Belajar Main Mobil Baru Modifikasi Wajib Minimal Pernah Dengar Minimal Tau Spacer Itu Apa Center Knob Itu Apa Center Ring Itu Apa Spacer Knob Itu Apa Adaptor Itu Apa Lack Knob Itu Apa Bawa Roda Itu Apa Kurang Lebih Segitu Penjelasan Kita Untuk Episode Kali Ini Kalau Misalnya Dima Tanya Kalian Boleh Langsung Komentar Di Bawa Nanti Gue Akan Bantu Jawabin Satu Persatu Supaya Kita Bisa Sama Sama Mengerti Sama Sama Belajar Ya Udah Kalau Gitu Segitu Video Kita Kali Ini Gue Direzido Diri Jangan Lupa Ingat Felak Ingat Hai Ser Sama 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 Sama